Saya, Dr. Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREK. Saya mau menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya menemukan ada hal yang aneh dalam sistem rekapitulasi KPU, si RECAP, gitu. Nah ini kita lihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Mungkin ada satu tambahan ya, hak pilih khusus gitu. Tapi pengguna hak pilihnya ada 204. Nah yang aneh di perolehan suara, disini ternyata perolehan suara di TPS 13 ini lebih dari 204, gitu. Bahkan lebih dari 300, yang itu merupakan jumlah maksimal suara dalam satu TPS. Disini Pak Anies dapat 70, kemudian Pak Prabowo dapat 617, Pak Ganjar dapat 15. Ini bukan masalah siapa yang menang, tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300, Sistem ini harusnya error, harusnya nggak mau dia ke input, begitu. Karena jumlah maksimalnya adalah 300. Agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal dalam satu TPS. Karena apa? Karena ini jadi rawan disalahgunakan. Apalagi ketika tidak ada yang mengecek. Nah ini kita lihat jumlah suara yang sah dan tidak sah, ini malah tertulis jumlah suara yang sah itu hanya 2, Jumlah suara yang tidak sah 2, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu 204. Kita lihat C1-nya. Nah dari sini hasil realnya adalah Pak Anies itu dapat 70, kemudian Pak Prabowo itu dapatnya 117. 117 tadi jadi 617. Jadi ada penambahan 500 suara nih untuk Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo ada 15. Artinya adalah kesalahan seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. KPU harusnya bisa membuat sistem yang bisa membatasi jumlah suara dalam satu TPS maksimal adalah 300 sesuai dengan aturan yang ada di KPU. Oleh karena itu tidak ada cara lain masyarakat yang punya akses terhadap hasil perolehan TPS-nya masing-masing gitu. Tolong di cek di website-nya KPU, website tersebutnya KPU di info.pemilu.kpu.go.id Terima kasih telah menonton!